Bagaimana jika kita sudah memperlakukan orang lain dengan adab Lalu orang itu tidak memberikan adab kepada kita Baik, Ahsan ini pertanyaan yang bagus Yang pertama kita nasihatkan kepada diri kita pribadi dan kepada semua kaum muslimin Bahwasannya untuk menjadikan sebuah masyarakat yang beradab Tidak bisa hanya dari satu pihak saja Artinya kita harus beradab sebagaimana orang lain itu beradab Jangan tuntut orang lain beradab kecuali kita yang lebih dahulu beradab Itu yang pertama Yang kedua Jika memang kita sudah beradab Jika kita sudah beradab Namun orang lain tidak beradab kepada kita Satu hadis dari Rasulullah SAW Ketika beliau didatangi seseorang bertanya Ohai Rasulullah aku punya kerabat Aku berbuat baik kepada mereka Namun mereka justru berbuat buruk kepada aku Aku yang senantiasa memberikan apa kebaikan kepada mereka Namun justru mereka menahan kebaikan kepada aku Apa kata Rasulullah SAW? Kalau engkau sesuai dengan apa yang engkau ucapkan tadi Kalau keadaannya memang benar seperti apa yang engkau ceritakan tadi Seakan-akan engkau memasukkan pasir ke mulut mereka Ya Sebagaimana engkau memasukkan pasir ke mulut mereka Dan engkau akan senantiasa Ya berada di dalam rahmat Allah Di dalam pertolongan Allah Setelah engkau mau tetap beradab kepadanya Bukan berarti lalu kita menjadi orang yang tidak beradab Tapi Rasul katakan Engkau akan senantiasa ditolong oleh Allah Selama engkau berada di akhlak tersebut Selama engkau mau berusaha Untuk berakhlak, berbuat baik Beradab yang baik kepada sesama manusia Ya Maka sekalipun tidak dibalas Kebaikan kita dengan kebaikan Maka kita terus memberikan kebaikan kepada mereka Bagaimana Rasul s.a.w. senantiasa diperlakukan buruk oleh kaumnya Dari orang-orang kafir Quraish Maka Rasul s.a.w. senantiasa membalas keburukan dengan kebaikan Ya Senantiasa membalas keburukan dengan kebaikan Kemudian yang ketiga Satu hadis dari Rasul s.a.w. Kata Rasul s.a.w. ini sebenarnya hadis yang umum Ya Kata Rasul s.a.w. Addi alayhim haqqahum Ya Tunaikan hak mereka Tunaikan yang menjadi hak mereka Wasallallaha Wasallallaha haqqahum Ya Tunaikan kepada mereka hak mereka Tunaikan kepada manusia itu hak mereka Tapi untuk hakmu sendiri Minta kepada Allah s.w.t Minta sama Allah s.w.t Jangan mengharapkan hak kita dari Sesama manusia Hingga akhirnya yang kita dapatkan adalah Kekecewaan Maka ikhwanifidin azakumullah Ya Satu nasihat yang sering terucap Dari risan Ustazun al-Faudil Abu Ibrahim Hafizullah ta'ala Ya Karena itu guru dari kita semua Ya Dan Ana hanya murid dari beliau Ya beliau menasihatkan kepada kita Agar hidup ini nyaman Tentram Langdeng Bagaimana caranya Adil wajibat Wasbir alal huku Bagaimana tunaikan hakmu Atau tunaikan hak orang lain Tapi hakmu Ya Hakmu Bersabar Ya Bersabar Kalau diberi Alhamdulillah Tidak maka bersabar Wallahu ta'ala A'lam bisawak